Kalangan pengusaha retail yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Prindo mengungkapkan bahwa penjualan toko-toko retail saat ini merosot drastis gara-gara pembeli merosot. Membuat penjualan barang turun harga sehingga tercermin dari angka deflasi 5 bulan beruntun yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS. Sebagaimana diketahui, BPS telah mengumumkan deflasi 5 bulan beruntun terjadi sejak Mei tahun 2024 yang sebesar 0,03 persen, lalu berlanjut pada Juni tahun 2024 sebesar 0,08 persen, dan Juli tahun 2024 sebesar 0,18 persen. Lalu, pada Agustus tahun 2024 sebesar 0,03 persen, dan per September tahun 2024 makin dalam menjadi 0,12 persen. Oleh sebab itu, Roy membantah pernyataan pemerintah yang mengklaim bahwa kondisi deflasi selama 5 bulan berturut-turut ini disebabkan karena pemerintah memasuk barang-barang pangan secara giat hingga menyebabkan harga-harga turun. Menurutnya, yang terjadi sebenarnya malah karena barang yang dijual kemasannya semakin kecil supaya bisa terjual atau dibeli oleh masyarakat yang daya belinya tengah ambruk. Ia pun membuktikan dari data penjualan berbagai toko ritel yang ada di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek yang turun rata-rata 5 persen sampai 6 persen per kuartal 3 tahun 2024. Nadapun untuk di wilayah selain kawasan jauh menurutnya masih melaporkan adanya pertumbuhan penjualan 3 persen sampai 4 persen pada kuartal 3 tahun 2024. Default Texas